Mereka akan bertemu dalam derby London Utara akhir pekan ini Akhir pekan ini hari Minggu ya Nah betul, tapi gue turun poin aja lah Seperti yang Arteta bilang kalau gak salah beberapa hari lalu gue baca gitu Dia bilang kalau misalnya Corona sudah kelar Hasil kerja keras dia baru akan keliatan Walaupun gak ada lingkar Aku tetap merasa Wesam sangat-sangat kuat sih Iya, iya Lebih kekuatan yang ini ya, gak underrated gitu ya Kembali lagi di Super Soccer Podcast Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Evans Di Super Soccer Podcast kali ini Gue ditemani oleh Donnie Halo Don Halo juga fans, gimana nih? Kemarin Kemarin kita udah membahas Apa tuh? Kemarin kita bahas dari Memein Chester ya? Nah, gue pikir lu mau ngomong kemarin Emi seri gitu Dari situ dulu kemarin Gue tuh udah Yakin banget menang lah Padahal gue mau memuji-muji Emi dulu dikit Gak ada yang bisa dipuji lah dari tim macam begitu Aduh, bising-bising-bising Tapi lumayan lah bisa Iya, maksud gue kalau kita inget Milan itu di peringkat kedua seri A Oh iya Memang pertandingannya Liga Eropa gitu Tapi, gimana pun Milan tetap Salah satu tim yang Apa ya mungkin Yang kuat sih berarti ya Bisa dijadikan Salah satu tim yang punya kekuatan gitu loh Ya, apalagi Ya, kalau di Eropa dia lumayan Punya taji lah Sejarahnya juga ada Jadi kayak gak Ya gak bisa dianggap enteng juga Walaupun dia di Liga Gak ini-ini banget Dan lagi belum maksudnya Sebenernya kalau kita lihat Ini kan pertandingan antara Dua tim yang berada di peringkat dua Di Liganya masing-masing Harusnya Harusnya mainnya Liga Champion gitu Iya Harusnya Harusnya Gue gak Rada unik aja lah Gue bukannya denial bahwa EMU tidak parah Liga Champion Gitu lah Oke Ngomongin EMU di Liga Eropa Dua tim lain Di Liga Eropa Di tim Inggris lain Liga Eropa menang Ya Arsenal Dan Tottenham Kebetulan Mereka akan bertemu dalam derby London Utara Akhir pekan ini Akhir pekan ini Hari Minggu ya Nah betul Nah tapi gue turunkin aja lah Betul Emang seru Apa ya pertandingan begini ya Ini Ya satu peringkat tujuh Lagi peringkat sepuluh Ya memang sih derby Mau di divisi dua Divisi tiga Kalau namanya derby tetap panas Iya Tapi Terus kalau ngeliat peringkatnya Kok kayaknya gue jadi malas nonton ya Kalau dari peringkat sih Mungkin iya ya Satu peringkat Satu peringkat Tapi Gak tau sih Kalau gue pribadi mungkin Ngeliat dari Apa ya Beberapa pertandingan terakhir Kemarin Tottenham abis ngebantai Peles ya Ngebantai Peles Dan Gerard Bell Eh Gerard Bell tuh Apa yang Taha Yang dia Yang dia nyetak gol itu kan Udah mulai rajin nyetak gol Udah mulai rajin nyetak gol lah Udah mulai ada Ada sesuatu yang bisa kita Nantikan lah Dari permainan sekur Selain Selain Ken Dan setau gue Ken segera tuh Kayaknya gak bakal main deh Untuk pertandingan nanti Masih meragukan ya Masih diragukan Maksudnya jadi Ya pun gak ada Ken Masih ada Masih ada Bell lah Yang bisa Yang mungkin bakal ngasih perbedaan Dan ngasih tontonan yang menarik lah Untuk Di pertandingan Apa sih Menurut London Bergi akhir pekan ini Terus buat dari Buat dari Sorry gue mau tau Soal Bell tadi ya Jadi Soal Bell memang Gue cukup Apa ya Sepakat kalau misalnya Bell itu Berkemungkinan menjadi pembeda Dalam laga besok Hmm Walaupun Walaupun Mainnya ini di Emirates ya Ya Karena Kalau kita ngomongin Dari Biliran Utara di Emirates Arsenal tuh bener-bener Dikdaya banget Superior lah Ya Kayak Dari 35 laga Terakhir gitu ya Mereka tuh cuma kalah 2 kali Dan menang 19 kali Ya Jadi memang bener-bener Mungkin Apa istilahnya Magisnya Bell berarti ya Ya Kalau kita ngomongin Bell Dan Seperti kan ya berarti magisnya dia gitu Magisnya mungkin dibutuhkan Oleh Mourinho Apa awal Liga juga Udah Nggak terlalu produktif kan Baru di Beberapa Pertandingan terakhir dia Baru bisa Mulai Mulai apa ya Menemukan ketajamannya kembali Sebenernya memang Pastinya albumnya sangat diharapkan sih Oleh Asal ini ya Karena ya Gimana Mau ngarepin siapa lagi Bukan maksud gue Kayak Ya Kalau kita ngeliat sejak musim lalu Tumpuannya memang Dan harapannya memang ada di albumnya Dan Arsenal belum memiliki sosok lain yang Bisa memberikan impact Seperti Obama yang lakukan Dalam beberapa musim sakit Iya Itu yang kemudian Menjak dia dateng ke Arsenal Itu yang kemudian menjadi Apa ya mus In some sense kelemahannya Arsenal Musim ini gitu loh Obama yang yang buntu Ya udah Satu tim juga buntu Arsenal nggak jadi apa-apa ya Ya udah aja gitu Tapi menurut gue Selain Abu Ameyang gitu ya Pemain lain yang gue Pengen banget liat main bagus Sebenernya Lakazet Lakazet ya Menurut gue Lakazet tuh under it Dia ya Dia memang mungkin Kalau soal urusannya takul Tidak canggih gitu Tapi Pergerakannya gitu Relatif oke menurut gue Gue demen kok pergerakannya dia Dan Bagaimana dia berani berkorban Untuk timnya Nggak yang mau Nggak striker yang tipisnya Jika mau stand out gitu ya Harus golin nih Gue harus golin gitu Dan memang maksud gue Gue nggak mau terlalu meninggikan Si Lakazetnya juga ya Maksudnya Dia belum yang Se-level Siapa pemain yang tipikal Kayak dia juga ya Nggak ketemu lagi Yang kelas dunia gitu Tapi masih ada lah Tadi maksud gue Dia juga Stain kan Tapi bagaimanapun Lakazet kalau lagi Cantik mainnya Wah itu bener-bener Lini depan Arsenal tuh gue Arsenal team yang Gue paling benci gitu Sebagai rival MU Demen Demen gitu Sama Ibaratnya sama kayak Tapi lo suka Nampilnya gitu ya Nggak mungkin lo Nggak demen ngeliat Arsenal ketika Ramsey Wilshere Rozy lagi jago-jagonya Itu sih Kalau lo jokers sepak pun Lo pasti demen Ngeliat permainan mereka Gitu loh Lagi masa Ya masa kemas Dia dibilang masa kemas Ini juga nggak terlalu Maksudnya Akhir-akhir ini tuh Salah satu Komposisi terbaik Arsenal nih Gue sih lebih Mungkin lebih gini ya Itu adalah Era terakhir Kita melihat Arsenal yang imajinatif Nah ya Maksudnya Ya lebih kes itu Sedangkan kalau yang sekarang kan Ya jarang-jarang gitu loh Tapi Kita nggak bisa Menurut mata juga Bahwa arsenal yang sekarang Ini rata-rata pemain muda Nggak Tapi Yang pemain intinya Yang diandalkan Rata-rata lebih ke pemain muda Gitu loh Jadi menurut gue memang Seperti yang Arteta bilang Kalau nggak salah Beberapa hari lalu Gue baca gitu Dia bilang kalau Misalnya Corona sudah kelar Hasil kerja keras dia Baru akan kelihatan Nah itu gue Agak lama Mau percaya juga Kayaknya musrik gitu Tapi ya Gue bagaimanapun Gue selalu melihat Arsenal Sebagai salah satu tim yang Ngeheng aja gitu Karena kadang nih Tim bisa jago banget gitu Ya buat sekarang lah ya Buat sekarang ya ya Setuju sih Kayak Kalau gue lebih Arsenal sekarang tuh Apa ya Pemain mudanya tuh Lebih kena ketebak sih Kayak Buka Yosaka Kayak Yang paling baru tuh Alan Apa Smithrow Alan Smithrow ya Ya Emil Smithrow Ya itu Emil 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 Smithrow Tapi dia lagi sederha juga sih Tapi maksudnya Waktu dia awal-awal Kemunculannya sih Gue agak Wih siapa nih pemain Dan emang kan Si siapa nih Si Arteta juga emang suka Mainin pemain-pemain muda juga kan Betul Dan jadi Dijadiin Apa ya Dijadiin Tumpu Dia salah satu tumpuan Terangan lah Kayak Saka Kayak gitu-gitu Betul Dan menurut gue Besok sih sebenernya Bagi Arsenal ya Laga dari besok Lebih kepada Sekedar Harga diri aja sih Ya Kayak kita Mencoba realistis ya Mencoba realistis Bukannya Meremehkan gitu Sekarang lu lagi Ketinggalan 10 poin gitu Dari West Hamil Di tingkat 5 Kayaknya berat lah Kalau untuk lu mendapat tiket Ke Eropa musim depan Eropa musim depan Jadi ya Memang ini Soal harga dirinya Nah Sedangkan bagi Tottenham Mereka wajib menang Ya Kalau Masih butuh poin lah Pengen terus menekan West Hamil Bahkan mungkin Chelsea Masih mungkin Masih mungkin Walaupun ya sekarang Chelsea-nya juga masih Ya selama di bawah Tuh Kalau masih bagus Tapi bukan Berarti gak mungkin Tottenham juga Bisa aja malah Yang tim-tim di atas Chelsea Yang malah nge-drop Kalau itu Memang gue sudah Setiap Pertandingan ya tuh Ya jadi mungkin sepekan Sekali atau dua kali lah gitu Gue selalu cemas Selalu cemas Selalu cemas Jadi setiap minggu Selalu mendapatkan Kecemasan baru ya Iya Kayak Aduh Udah pasrah dulu Tapi malah pasrah-pasrah gitu Hasilnya kadang Wah Iya emang bang Giliran Giliran ketidil diharapkan Dia menang gitu kan Jadi kita Senangnya ekstra Paham gak lu Bener dong Lu kalau menang Indonesia main Misalnya lawan Korea Selatan Lu tau loh Misalnya Indonesia Korea Selatan Kan jauh banget Levelnya Tiba-tiba Indonesia menang Senangan lu kan Berkali-kali lipat dong Iya Kayak gitu Emu tuh Bangke Itu mungkin Cara Emu untuk Menyenangkan fans-fansnya Kayak gitu Sebenernya Arsenal juga 11-11 sih Dia bisa menang Kemarin menang Lawan Leicester Iya bener-bener Seri lawan Berlis Berseri lawan Berlis Satu sama Nah makanya kita Gatau nih besok Di dalam derby London Utara Yang ke-58 Di era Premier League Siapa yang bakal menang Lu Lu pilih siapa Lu pilih siapa Kalau gue sih Masih Arsenal sih Gatau kenapa ya Walaupun Tottenham juga Misalnya Masih ada Bell yang lagi on fire Atau gimana Tapi Arsenal sih Ini bawa nama Arsenal Sebagai tim besar Jadi kayak Ya pasti kayak ada Gaib-gaibnya lah Tiba-tiba jago lah Apalah Dan mereka main di kandang lagi ya Nah itu Salah satunya sih Tapi ya walaupun Lagi musim Musim tanpa penonton kayak gini Ga terlalu ngaruk Ya betul-betul Iya Cuman tetep sih Maksudnya pasti ada Dari dalam pemainnya sendiri Pasti ada rasa Ingin menang lah Gila main di kandang Maksudnya Alah Ibaratnya pasti gitu Semangatnya pasti beda sih Yang Dan mereka kalau misalnya Kalah ya Mereka itu Ada potensi Luar risiko lu besar loh Menurut gue Kalau mereka sudah finish Luar risiko lu besar sih Wah Makin-makin Dia udah mulai Memang kita Gue pribadi Tidak terlalu mengharapkan Arsenal bakal sejago Apa gitu lah Tapi kalau dia Di luar sepuluh besar Itu Gue Agak sedikit Ini juga ya Prihatin Dan Deket loh Dia Di sebelasnya Ada lead Dengan 35 poin Itu cuma Selisih 3 poin Di bawah Ada lead Terus ada Wolf Wolf poinnya juga sama Ya walaupun Wolf Satu pertandingan lebih banyak ya Oh iya Ya maksud gue Ya gitu lah Arsenal Walaupun Sudah tidak Memperebutkan apapun lagi Mereka tetap harus Bermain dengan Ya Ya harus Mati-matian Menurut gue Gak ada pilihan Bawa nama Bawa nama Arsenal doang Ini Gue buka masuk Menurutnya kan ya Tapi mungkin Ini satu-satunya Kesenangan yang Bisa diterima oleh Supporter Arsenal Sepanjang sisa musim ini Bisa jadi Iya walaupun Mereka masih Main di Palik sih Bang Kalau Kesenangan di Premier League Mungkin Oh iya betul Bagus Bagus Lu Lu menyelamatkan Gue Saya lebih Oke Kalau Lu Tadi bilang Arsenal Gue mau Rottenham ya dah Cuma Semata-mata Biar persaingan Di Apa Zona Eropa Jadi Lebih Lagi kan Sekarang Ada WSM Mama Everton Yang lagi Berusuh Dan Walaupun Sebenarnya Rottenham Kalah Juga Nyantai-nyantai Aja Karena WSM Juga Bakal Kalah Sekarang Gue bisa Pede Besok Dalam Penandingan Belum tentu Betulnya Gue Penasaran Lingard Bakal Main Gak Tidak Boleh Tidak Boleh Jangan Kalau Lingard Pasti Kalah Lingard Itu Pemain Yang Bisa Menjadi Pembeda Pembeda Ini Terakhir Menang FA Cup Gol Kemenangan Siapa Lingard Sama Gol Gue Paling Banget Gol Penutup Dia Gol Penutup MU Musim Lalu Iya Yang Memastikan Tiga Champions Siapa Lingard Gue Nonton Dia Kayak Lingard Jangan Sembarangan Gue Memang Sejujurnya Yang Melihat Lingard Itu Memang Dia Ketika Dia Hilang Kepercaya Diri Aja Iya Gak 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 Dapat Kepercayaan Aja Betul Kita Tahu Ceritanya Kemudian Bahwa Dia Memiliki Masalah Keluarga Gue Lupa Masalah Keluarga Dia Harus Ngurus Nyokap Ngurus Ade Dan Itu Membani Dia Dan Di EMU Kondisinya Ketika Itu Memang Selagi Rebuild Jadi Lu Memang Persaingannya Makin Ketat Berat Buat Dia Sehingga Kemudian Dia Ya Sudah Dia Tapi Kemudian WSM Dia Tanpa Beban Lepas Dan Itu yang Membuat Dia Bagi Gue Mungkin Gue Gak Bisa Bilang Dia Menemukan Permainan Terbaiknya Lagi Karena Menurut gue Permainan Terbaik Dia Beda Sama Skemanya WSM Kalau Kita Bandingin Dia Pas lagi Pik-piknya Di EMU Yang era Mourinho Dan WSM Itu beda Sampai Dia Dipanggil Timnas Kan Itu Di Euro Hampir Inti Gila Gue punya Tujer Rasport Dia Main Nomor 7 Limpas Bik Balat Balik lagi Tapi Walaupun Gak ada Limpas Gimana Walaupun Gak ada Limpas Tetap Merasa WSM Sangat Sangat Kuat Lebih Kekuatan Yang Unrated Gitu Ya Dia 5 lagi Terakhir Dia memang 3 kali Cuma Kalah Sekali Mereka Memang Pantes Di Papan Atas Cuma Cuma Nih Fakta Nih Ngingetin Nih Moyes Itu Di Era Premier Gak pernah Manda Ultra Trafford Oh Iya Maksudnya Gue Bukan Sebagai Manager M.G Sebagai Manager Lawan Sebagai Manager Lawan Walaupun Sebagai Manager M.G Juga Moyung Menang Aduh Gimana Gitu Mengingat Masa Masa Itu Ya Jadi Belum Menang Di Ultra Trafford Menang Sekali Dan Itu Di FA Ketika Itu Masih Everton Kalau Nggak Salah Everton Mungkin Jandara Sistinya Selalu Kalah Dan Sejak Dia Megang Wesham Pun Dia Belum Pernah Menang M.G Dua Kali Kalah Dua Kali Imbang Dua Kali Imbang Gue Sebenernya Tidak Terlalu Percaya Bahwa Hal Hal Begini Bakal Berpengaruh Yang Utamanya Bakal Tetap Persiapan Timnya Sendiri Dan Bagaimana Performa Masing Masing Pemain Form Saat Itu Sebagai Pemain Dan Sebagai Sebuah Timnya Itu Bakal Gimana Dan Kalau Gue Mempertimbangkan Bahwa M.G Baru Bermain Hari Jumat Sedangkan Wesham Engga Itu Bisa Menjadi Faktor Juga Sih 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 Lebih Fit Pemain Pemain Intinya Dan Emi Masih Harus Berpikir Bahwa Dia Bakal Ke Itali Dia Bakal Melakukan Perjalanan Pasti Jalannya Sudah Berapa Hari Setelah Makanya Kemarin Pas Pas Milen Itu Yang Kemarin Di Ote Bruno Diganti Cepet Kan Tujuannya Untuk Buat Nyimpen Berarti Emi Masih Ngincer Premier Mencer Juara Tahan Posisi Aja Iya Pertahan Posisi Aja Lebih Realistis Biar Biar Kebalap Lefter Ini Kalau Misalnya Kalah Dari Wesham Wesham Masih Satu Pertandingan Kurang Lagi 4 8 6 6 Nih T Nggak Iya Sambal Dia menang nih Satu Jadi 51 58 Terus Main Lagi Main Lawan MU Jadi Sama-sama 29 Kan 54 Poinnya Sama Sama Tapi Golnya Kayaknya Masih Banyakan MU Ya Kecuali Besok MU Kebantai Nggak Tim Begini Nah Gue Belajar Belajar Ikhlas Sambal Si Gini Fans Ini Harus Menguatkan Ilmu Ikhlas Nah Udah Ngomongin Eminyo Udah lah Pusing Gue Kita Geser Ke Ininya Ketetangga Ketetangga Yang kemarin Dia kalahin Ya Walaupun Sudah Unggul Jauh Itu Harus Meraih Kemenangan Ini Kemenangan Kalau enggak Nggak Bakal Juara-juara Yolah Tetap Harus Sebagai Pemuncak Classman Apalagi Fulham Nah Sebenernya Besok Gue cukup Tertarik Sama match Ini Gue Tertarik Sama match Ini Gue Nggak Merasa Fulham Bisa Menang Tapi Ada Potensi Akan Terjadi Kejutan Kemarin Pertandingan Terakhir Fulham Ngalah Lever Dan Maksud Gue Jangan Ngelet Classman Kalau Ngelet Classman Yaudah Tapi Faktanya Adalah Fulham Ini 7 lagern Terakhir Cuma Kalah Sekali Iya Dan Itu Yang Lawan Tottenham Iya Dan Cuma 1-0 Agak Kayaknya Kalau Gue Fulham Yang Lagi Gue Perhatiin Banget Ini Ada Striker Yang Baru Joss Maja Iya Dia Gue Tau Dia Dari 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 Salah Satu Verial Ada Dia Terus Sunderland Sunderland Tilaidai Sunderland Tilaidai Kayaknya Gue sering Nonton Eh Gue pernah Lihat Yang Yang Muda Jago Diharapin Pindah Tengah Tanya Pindah Tapi Bener Sih Keputusan Dia Pindah Karena Dia Di Premier League Kalau Lupa Di Sandler Di Divisi Tiga Barang Sama Jack Rodwell Jack Rodwell Ini Sih Gue Feeling Ya Mungkin Siti Cuma Menang Tipis Iya Kita Tau Siti Yang Musim Ini Sedikit Lebih Pragmatis Jadi Mereka Tidak Peduli Menang Tipis Pun Tidak Perlu Score Besar Seperti Dia Ngebantai Satu Kemarin Yang Penting Adalah Tiga Poin Dan Mungkin Yang Mungkin Nyari Tiga Poin Walaupun Satu Kosong Pokoknya Yang Menang Karena Kalau Di Premier League Kita Tau Seville Bisa Ngalahin Terakhir Tuh Bukan Seville Yang Kemarin Ngalahin Fulham Bisa Ngalahin Liverpool Ibaratnya Gitu Walaupun Liverpool Dia Juga Lagi Suram Si Ya Tentangan terberat Di Friend Relax Sebenarnya Gimana Caranya Tim Besar Itu Nyusun Nyusun Pemain Lawan Tim Yang Ada Di Papan Bawah Betul Mereka Mereka Yang Berhasil Juara Dalam Berapa Musim Terakhir Selalu Tidak Pernah Kesulitan Melawan Tim Kecil Yang Sitback Yang Low block Pake low block Di belakangnya Dan Siti Berhasil Membuktikan Itu Kan Tidak Bisa Ya Makanya Lu Lihat Gepet Terlalu Jauh Ya Itulah Pokoknya Pernihan Seru Untuk Weekend Ini Seru Seru Dan Semuanya Ditanyakan Live Di MolaTV Live Di MolaTV Dan Kalau Kalian Tidak Menonton Premier League Itu Membosankan Ya Kalian bisa Menonton Bundesliga Juga Ada Bayer Main Lawan Bremen Lipsy Yang Tersingkir Dari Liga Champion Bisa Mulai Fokus Di Bundesliga Emang Dia Mau Fokus Bundesliga Kayaknya Sengaja Sekalah Tapi Lawannya Lipsy Besok Tidak mudah Frankfurt Jadi Frankfurt Dalam 7 pertanyaan Terakhir Cuma Pernah Kalah Sekali Lipsy Si Andres Silva Lagi On Fire Jadi Menurut Gue Lipsy Sama Frankfurt Itu Salah Satu Pernanyaan Yang Wajib Ditong Selain Itu Juga Dortmund Dortmund Lawan Hertha Berlin Dortmund Lawan Hertha Berlin Itu Juga Seru Apalagi Kemarin Abis Wajarnya Dortmund Meraih Tiga Poin Dan Berharap Frankfurt Tidak Poin Sehingga Dia Masih Punya Peluang Yang Cukup Besar Untuk Liga Champion Mesin Depan Kan Kasian Juga Kalau Kita Nonton Haaland Di Europa League Sebuah Bakat Besar Yang Terbuang Tapi Jangan Kalau Dia Europa League Haaland Pindah Kem Gimana Aduh Gimana Tuh Mau Jadi Sancho Jilis 2 Apa Gimana Tau Sancho Jilis 2 Yaudah Pokoknya Itu Aja Ya Yang Kalau Misalnya Gak Pengen Nonton Bola-bola Eropa Gitu Ya Lu Bisa Nonton Juga Copa Libertadores Yang Main Setiap Pagi Waktu Indonesia Barat Jadi Subuh Sampai Jam Jum 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 Lalu Juga Kalian Bisa Nonton Perjalanan Dan Petualangan Teman-teman Adik-adik Kita Mungkin Yang Menimba Ilmu Jadi Inggris Betul Gorda Selek Sedikit Update Situasinya Lockdown Inggris Sudah Mau Dilonggarkan Jadi Kemungkinan Bulan Depan Gorda Selek Sudah Bisa Bertanding Melawan Tim Lain Seru Bantu Oke Pokoknya Nantikan Aja Di Mula TV Oke Thank you Thank you Bye 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 Lain 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 Terima kasih.